Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas keyboard yang bakalan cocok banget buat kalian yang suka nge-game sambil bawa minuman. Kenapa? Karena keyboard yang satu ini full waterproof. Dan perkenalkan, ini adalah gaming mechanical keyboard Sades Groza. Namanya kayak senjata yang biasanya dibuat rebutan di PUBG ketika ada airdrop ya, Groza. Cuman kalau dari segi desain tidak ada kayak penampilan Groza-nya sama sekali. Mungkin nama ini dipilih biar kita gampang ingat aja, terlebih lagi khususnya buat para player PUBG. Desainnya ini simple, secara bentuk keyboard tidak ada kesan gamingnya sama sekali. Jadi bentuknya low profile dengan casing warna hitam polos, logo Sadesnya ada di pojok kanan. Tapi kalau secara fitur keyboard ini gaming banget. Pertama jelas keyboard ini udah mechanical dengan switch yang warnanya hitam. Cuman walaupun warnanya hitam, tapi feel-nya ini mirip banget seperti keyboard mechanical yang blue clicky. Jadi rasa tactile, feel clicky-nya, suaranya itu mirip banget. Kalau kalian nggak percaya, suaranya seperti ini. Tapi kalau di websitenya Sades, di instruction manual dan juga di box, switch-nya itu bukan switch clicky. Tapi namanya adalah jiksian. Yang operating force-nya itu sama-sama 60 gram. Blue clicky itu juga sekitar 60 gram. Apa maksudnya operating force? Jadi ketika kalian pencet tombol yang ada di keyboard ini, kalian butuh tekanan atau tenaga sekitar 60 gram agar keyboardnya ini ke input dengan baik ke komputer. Terus untuk keyboard Sades Groza ini memiliki keyboard sekitar 1250 gram dengan dimensi panjangnya itu 44,35 cm. Lebarnya 14 cm dan tebalnya itu 3,8 cm. Sebenarnya kalau Sades Groza nggak terlalu berat. Cuman Sades Groza ini bukanlah keyboard portable yang bisa kalian bawa kemana-mana. Karena tipenya bukan TKL atau keyboard yang 60%, jadi dia full size, lengkap dengan numpad. Yang memang harus ditaruh di meja dan nggak dibawa kemana-mana. Dan di bagian bawahnya sudah ada rubber fit di sini ya. Ada 2 rubber fit atau anti-slip yang memang biar tujuannya dia nggak kemana-mana, nggak licin. Dan di bagian bawahnya juga terdapat cable management. Jadi bisa ke kanan atau bisa ke kiri, terserah kalian. Dan tergantung dengan posisi port PC kalian itu ada di mana. Dan dengan cable management ini tentu akan membantu biar kabel kita itu nggak terlalu terlihat berantakan gitu lah. Terus di bagian bawahnya juga ada adjustment untuk posisi keyboardnya biar lebih ergonomik. Jadi ada yang posisi pendek dan ada yang posisi lebih tinggi. Kalau misalkan yang posisi lebih tinggi, kira-kira seperti ini. Cuman ketika sudah menggunakan keyboard ini sekitar 5 hari, saya pribadi prefer yang posisi ergonomiknya lebih pendek. Ini yang paling tinggi. Kenapa saya nggak suka yang tinggi? Karena kalau misalkan saya lagi ngetik ya, posisi armrest dengan permukaan meja ini terlalu tinggi. Jadi kayak gantung gitu, capek. Jadi biasanya saya pakai yang pendek. Dan karena di dalam paket pembeliannya Sade Zigerosa ini tidak include dengan armrest. Jadi di dalam paket pembeliannya ada buku manual, ada keycap puller, dan switch puller. Yap, switch puller. Jadi kalau suatu saat switchnya ini rusak, kalian nggak perlu beli keyboard baru. Tinggal ganti aja dengan switch yang nggak rusak. Dengan switch pullernya ini. Terus juga ada disk yang isinya adalah driver atau software Sade Zigerosa, yang sebenarnya software ini bisa kita download di website resminya Sadez. Jadi menurut saya di zaman serba digital seperti ini, nggak perlu lagi adanya CD driver, karena semuanya bisa di-download. Siapa tahu kalau misalkan nggak ada CD driver-nya, harganya bisa lebih murah lagi. Karena kan tidak ada ongkos produksi untuk disk drive-nya tadi. Walaupun sebenarnya dengan include disk, harganya menurut saya masih cukup terjangkau sih ya, untuk fitur yang ditawarkan. Harga normalnya itu Rp590.000, belum promo ya, karena biasanya Sadez juga ada promo. Untuk link pembeliannya, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan dengan harga Rp590.000, Sadez Zigerosa ini sudah memiliki fitur full waterproof. Jadi full tahan air. Walaupun kalau di website-nya dan juga di box-nya, tidak ada keterangan sertifikasi berapa untuk tahan airnya, cuma kalau misalkan Sadez sudah berani, dengan pede nge-print di box-nya full waterproof, berarti ya walaupun tidak ada sertifikasinya, berarti DKID sendiri yang harus ngetes sertifikasi full waterproof-nya. Tadi di intro sudah saya siram, dan ini kita siram lagi dengan posisi keyboard-nya menyala ya. Tadi kan mati ya. Nah seperti ini, kalau kalian lihat, tuh dia masih nyala ya. RGB-nya. Baik kan? Aman? Oke, jadi sudah kita tes juga ya. Di situ ada Tomo yang memantau untuk input keyboard ini, dan dia aman. Dan selain waterproof ya, namanya keyboard gaming, pasti dia juga memiliki fitur yang namanya RGB. Jadi ada 18 mode RGB, yang bisa kita atur dengan tombol Fn, terus ada ini beberapa, ini ada wave, ada breed, terus ada touch, drawing, wave, effect. Dan sebenarnya bisa kalian custom juga, di software-nya tadi. Cuman kalau misalkan kalian males buka software-nya untuk mengganti modenya, tinggal pencet aja Fn, dah di area sini ya. Atau kalian bisa baca instruksi manualnya, karena di situ sudah diterangkan lengkap banget. Terus selain waterproof, dan juga 18 mode RGB effect keyboard ini, jumlah tombolnya itu kan 108 ya, full size 108 tombol. dan ke 108 tombolnya itu memiliki fungsi makronya sendiri. Jadi bisa kita custom untuk semua tombolnya. Biasanya kan cuma F1 sampai F12, atau beberapa tombol aja. Tapi keyboard ini full, bisa kita set tombol makronya di software-nya tadi. Jadi buat kalian yang suka main Dota, karena banyak hero yang butuh beberapa tombol custom, atau kalian yang suka coding, atau kalian yang suka memang untuk kalian bikin shortcut ala-ala, tombol makro Sades Groza ini bakalan membantu banget. Terus untuk konektornya juga udah pake USB Gold Plate, yang transmisi datanya lebih bagus. Poling reach-nya ada di 1000Hz. Jadi buat kalian yang suka main game FPS, dan kalian gamers yang kompetitif, minim banget yang namanya delay, atau istilahnya input lag. Terus selain untuk gaming, juga ada tombol media, mulai dari F1 sampai F11. Jadi, menurut saya sih udah lengkap banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja, video dari Sades Groza Gaming Mechanical Keyboard, yang Full Waterproof ini. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan harga Rp 590.000, keyboard yang satu ini worth it? Kalau menurut saya dengan fitur yang ditawarkan ya, contohnya seperti Full Waterproof, ini kita tambahin aja sekalian ya, kurang dikit, yaudah diselesaikan sekalian. Terus selain Full Waterproof, kalau kalian lihat kan ini masih nyala ya, dan masih berfungsi dengan baik. Gimana kalau misalkan rusak bang? Tenang aja ya, kalau misalkan rusak, karena Sades sudah berani mengeprint Full Waterproof di boxnya, kalian kembalikan aja ke Sades, karena Sades memiliki garansi 1 tahun, dan 6 bulannya itu replace atau ganti baru, dan 6 bulannya service. Jadi kalau suatu saat misal kena air, terus dia kenapa-napa, yaudah tinggal diklaim garansi aja ke Sades. Terus untuk kelebihan lain, dia juga sudah memiliki 18 mode RGB effect, jadi buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka warna RGB, kalian bisa set aja ke single LED backlit. Terus yang paling saya suka adalah 108 tombol makronya ini, yang bisa kita custom di software-nya. Kalau untuk feel keyboard-nya, menurut saya, buat kebutuhan saya yang sering bikin script, walaupun namanya jiksian switch ya, cuman saya kan lebih suka blue clicky ya, dan feel-nya ini menurut saya, mirip banget dengan blue clicky. Jadi ini adalah tipikal mechanical switch yang saya suka. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya pertama adalah, nggak adanya armrest. Jadi kalau misalkan kita gunakan ngetik terlalu lama, agak gantung, jadi capek. Dan ini masalah selera sih ya, kekurangan yang terakhir. Jadi kalau kalian lihat, bentuk font-nya ini saya nggak terlalu suka sih ya, kayak terlalu dipaksa kayak terlihat gaming gitu. Cuman sekali lagi, kalau misalkan desain, itu adalah selera orang masing-masing. Mungkin kalian suka dengan desain seperti ini, ya bebas. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Waduh ya, udah banjir ini. Saya Nika Sabudi, and see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.